. Karena populasi Korea menurun, pasar pertanian juga menyusut. Situasinya semakin buruk. Angkat tangan jika Anda bertani migran. Bagi yang hijah untuk bertani, pernahkah Anda melihat orang yang berhasil setelah migrasi? Tidak ada, bukan. Apakah kalian ingin tips bagaimana menjadi petani yang sukses? Sederhana, jangan menghabiskan uang. Oleh karena itu, kami membuka harapan baru untuk pertanian dengan metode pertanian ultra murah yang dapat menghemat biaya yang ekstrim. Pertanian mungkin kehancuran bagi. Beberapa orang tapi saya pikir itu satu-satunya harapan. Saya berusia 55 tahun sekarang dan sebagian besar dari saya teman sudah pensiun. Apa yang akan mereka lakukan selama 30 tahun ke depan? 30 tahun tanpa pekerjaan pasti terasa seperti neraka. Tetapi jika Anda tertarik pada pertanian setelah pensiun, ada beberapa fakta mengejutkan yang harus Anda peluk. Menurut Anda apakah teknologi pertanian yang Anda pelajari adalah berdasarkan hasil yang sangat objektif dan ilmiah? Menurut Anda apakah itu teknologi publik yang dibuat untuk kepentingan publik? Benar-benar tidak. Jadi siapa yang mendominasi teknologi pertanian? Jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan melihat bahwa teknologi pertanian ada di belakang perusahaan-perusahaan besar ini. Sebagian besar ahli pertanian dunia mengandalkan pendanaan dari perusahaan-perusahaan ini. Dan apakah menurut Anda para ahli tersebut akan melakukan penelitian yang akan menguntungkan Anda atau bagi perusahaan? Jadi apa tujuan dari perusahaan mesin pertanian? Perusahaan-perusahaan ini mendanai dan mendistribusikan penelitian hanya untuk mendorong para petani menggunakan mesin mereka. Perusahaan pupuk kimia mendukung dan penelitian yang mengarah pada petani menggunakan banyak pupuk kimia. Hal yang sama berlaku untuk perusahaan pesticida kimia. Jadi teknologi yang kami miliki. Sedang belajar dilakukan oleh mereka. Dan itu untuk untungan mereka sendiri. Jadi saya bercanda mengatakan ini kepada orang-orang jika Anda ingin sukses dalam bertani maka jangan membaca banyak buku untuk menjadi pandai bertani. Tidak mendapatkan banyak pendidikan dan jangan mengejar seorang ahli. Hampir semua penyeluh pertanian bahkan di Korea dilatih untuk menjual sesuatu. Tetapi jadam benar-benar melakukan hal yang berlawanan dengan keinginan perusahaan-perusahaan ini. Saat ini perusahaan menyewa teknologi pertanian penggunaan pesticida kimia. Herbisida dan pupuk kimia terus meningkat di seluruh dunia. Sebagian besar lembaga teknologi pertanian di daerah Anda tidak akan pernah mempromosikan pertanian organik. Sementara perusahaan memimpin teknologi pertanian. Katakanlah jika seorang profesor mempelajari sebuah teknologi yang menggunakan lebih sedikit mesin pesticida kimia dan bahan kimia. Pupuk. Bisakah profesor ini bertahan dari universitas? Jika demikian dia harus merelakan dana penelitian yang dia terima dari korporasi. Dan dia tidak akan dapat memberikan beasiswa kepada muridnya. Maka siswa tidak lagi bersama profesor. Ini adalah kenyataan paling menakutkan yang kita jalani saat ini. Karena semakin banyak bahan kimia ditambahkan ke dalam tanah. Polusi tanah mencapai tingkat yang paling serius. Jadi, bapak ibu sekalian. Kita harus berpikir bahwa teknologi pertanian hanya ada untuk kepentingan korporasi. Ini bukan lagi disiplin yang objektif dan ilmiah. Dengan sedih. Tingkat bunuh diri petani meroket di seluruh dunia. Seperti yang kita ketahui petani India bunuh diri insiden yang sangat dikenal orang. Bunuh diri petani di Inggris juga sangat masalah serius. Dan itu adalah kebenaran yang sama dengan Amerika Serikat. Situasi pertanian modern saat ini sangat serius. Jadi jika Anda hanya menerima tanpa memiliki pertanyaan tentang teknologi pertanian. Anda akan berakhir dengan biaya tinggi. Pertanian konsumen di mana Anda harus membeli semuanya. Inilah alasan mengapa saya mengatakan kepada orang-orang untuk tidak membaca dan tidak mengejar seorang ahli. Jadi izinkan saya memberitahu Anda secara realistis. Untuk mendapatkan uang dengan bertani. Anda harus mandiri dari teknologi yang diciptakan oleh perusahaan-perusahaan ini. Terdengar sulit, bukan? Dan saya yakin Anda akan membayangkan bahwa jalan ini akan menjadi tantangan yang degabah. Tapi saya di sini untuk memberitahu Anda bagaimana prosesnya seharusnya. Pertama, kita semua harus menjadi organik. Dunia telah banyak berubah. Di Amerika Serikat juga ada yang organik. Toko di pedesaan dan bahkan di Eropa. Tetapi sebagian besar pejabat pemerintah dan peneliti di Korea berpendapat bahwa pertanian organik tidak akan berhasil. Polusi tanah dan air sangat serius karena bahan kimia. Sekarang bahkan glifosat dapat dideteksi. Dalam bir kami. Herbisida juga ditemukan dalam bir Amerika dan Eropa. Hanya pemerintah kami yang mengumumkan bahwa bir di Korea tidak terdeteksi dengan herbisida. Tapi ada sesuatu yang lebih serius dari itu. Ditemukan residu pesticida kimia dalam darah manusia. Di Amerika Serikat. Jika diagnosis pasien tidak begitu akurat maka pasien ditawarkan tes deteksi residu pesticida. Menguji itu fakta yang mengejutkan. Ini bukan hanya masalah bagi orang dewasa. Itu juga masalah serius bagi anak-anak. Inilah alasan sebenarnya mengapa kita semua harus pergi ke pertanian organik. Namun, ada alasan teknis mengapa pertanian organik tidak begitu populer. Pertanian organik konvensional yang ada memiliki masalah yaitu. Anda membutuhkan anggaran yang mahal dan teknologi yang sulit, sebagai permulaan. Dan menghasilkan kualitas yang buruk. Itulah alasan mengapa petani juga tidak mau memilih pertanian organik. Karena ini sebuah petualangan. Dan pesticida ramah lingkungan yang diizinkan bahkan tidak mampu mengendalikan embun tepung dan kutu daun. Inilah alasan lain mengapa petani tidak dapat memilih organik tanpa mendistribusikan produk dengan harga lebih tinggi. Namun, kami telah sepenuhnya menyelesaikan masalah biaya tinggi dan kesulitan teknis dari pertanian organik yang ada. Pestisida alami jadam dapat memberikan kontrol penuh atas kutu daun dan embun tepung. Pestisida kimia mana yang bahkan bisa diatasi. Dan itu juga mungkin dengan hal-hal yang dibuat sendiri. Jika Anda curiga tentang pestisida alami. Saya sarankan Anda menggunakannya untuk upheat dan embun tepung. Jika Anda membandingkan efek dari pestisida kimia dan pestisida alami, Anda pasti akan melihat perbedaannya.